Intro Rahayu, selamat datang di channel Abiasa Nusantara Majapahit Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ilmu untuk berumur panjang Nah ini, ya banyak hal, banyak hal yang ditelah pada masyarakat, pada umumnya ya Terutama, ini saya seringkali membahas gitu ya Mengenai rokok, sekalian saya merokok aja Apakah rokok itu memang seperti yang diiklankan bahwa dia itu membuat pendeknya usia dan menyebabkan berbagai macam penyakit, penyakit gitu ya Intinya Orang bisa mengkonsumsi apapun ya Termasuk mengkonsumsi rokok tadi Intinya Anda gemar minum teh misalkan gitu Intinya manis Sehari cuma 2 batang atau 3 batang Tidak ada masalah Yang bermasalah Yang berarti Dan beliau merokok Saya di video ini yang lain juga menunjukkan bahwa ada pengayat kebatinan Jawa yang berusia 96 tahun dan dia juga merokok Nah ini pengalaman aja ya Saya punya kenalan Tiga orang yang satu angkatan Umurnya kurang lebih sama karena tiga orang ini satu angkatan Yang pertama Karena dia orangnya Tipenya tipe pemikir Selalu saja kalau ada sesuatu dia mikirin gitu Selalu gak terima Ini kok seharusnya gak begitu Ini seharusnya gak begini Bahkan orang yang kini itu didatangi Dia ajak kok begitu sih kok gak begini sih kok Tipenya seperti itu Dan dia tidak merokok Yang kedua Dia usaha Di bidang konstruksi Dan dia juga tidak merokok Yang ketiga Pengusaha tapi di bidang konsultan Dia merokok Tiga orang ini Kenalan saya Di sekitar usia lima puluh berapa gitu Sekitar usia lima puluh lima Yang pertama saya sebutkan tadi itu meninggal dulu kan Karena Ada penyumbatan di otaknya Dia tidak merokok Tapi karena dia itu Tidak Hidup saat dia mau ngelakon Ini mikir terus saja Seharusnya begini Seharusnya begini Maka terjadi permasalahan di otaknya Dia dan dia Meninggal dunia Yang kedua Yang kedua Teman saya ini Ini sekitar enam puluhan umurnya itu Terkena sakit yang terkait dengan jantung Yang Di bidang usaha konstruksi Memang agak rawan ya Karena konstruksi itu Demikian apa ya Mengkhawatirkan ya Ada membangunkan apa Ini kan khawatir robo Khawatir apa Pada saat pelaksanaan Khawatir dicuri mandornya Khawatir apa ini Di usia enam puluh tahun Dia akhirnya Meninggal dunia Dan yang terakhir Meninggal dunia Di usia sekitar tujuh puluh tahun Itu teman saya yang Rokok Sakitnya tidak terhadap masalah otak Tidak terhadap masalah jantung Tapi di masalah yang lainnya Di area Kerut bawah gitu ya Ada gangguan Disitu Penyakitnya Dan Ya itu Kalau mestinya Karena rokok Dia ya Di area Dada ini yang paling bermasalah Karena Tenggorokan Dada dan yang lain-lain Lalu seperti itu Tapi ada juga Teman saya yang Yang memang juga Meninggal karena rokok Juga ada yang Terlalu banyak Sampai kena Tenggorokannya Itu sakit Ya akhirnya Meninggal juga Jadi demikian Yang saya jelaskan Tentang Aspek panjang umur Yang awal ini ya Mengenai Kebiasaan seseorang Kebiasaan hidup seseorang Yang ketika Saya coba Untuk Mengeneralisir Itu Pada intinya Bagaimana Bagaimana Dia bisa menikmati Kehidupan Yang ada di Dunia ini Kalau bagi Anda itu rokok itu nikmat Dan nikmatnya tidak sampai kemudian mencandu Bahkan sehari Anda tidak merokok Dua hari Anda tidak merokok tidak masalah Seminggu Anda tidak merokok tidak masalah Tidak sampai mencandu begitu Ya tidak apa-apa Anda merokok saya kira Yang repot kan kalau sampai mencandu Termasuk tadi mencandu teh Atau mencandu manisnya itu tadi ya bisa membuat Orang menjadi banyak penyakitnya Itu yang perlu diperhatikan dari aspek kesehatan Nah terus, kalau terus kemudian Anda justru ketika Tidak merokok, kemudian makannya itu Wah dipikirin, terus jangan ini terlalu banyak kolesterol Terlalu banyak, ya sudah gitu Itu membuat jantung Anda juga tidak bagus Karena ini khawatir terus saja Khawatir salah, khawatir ini, khawatir kotor Khawatir apa, khawatir kena kuman ini Khawatir ketertular penyakit itu gitu Ya repot juga yang demikian itu Ini coba perlu ditelah lagi Ketenangan jiwa manusia ketika dia hidup Itu adalah hal yang paling penting Membiasakan jantung Anda untuk berdeguk dengan Sealam yang mungkin Itu adalah hal yang terpenting Hindari pekerjaan-pekerjaan yang membuat pikiran Anda itu menjadi terbebani Sehingga jantung Anda Tidak bisa Berdetak dengan normal Hindari juga kegiatan-kegiatan yang merugikan Anda berbohong misalkan begitu saja Itu jantung Anda sudah detaknya lain Dan bukan hanya jantung Ada hormon kartisol di dalam tubuh ini yang Ketika Anda itu cemas Maka dia akan Apa itu Muncul dan membuat Kerusakan pada organ Maka dari itu Nothing tulus istilahnya Tidak usah Tidak ada Merasa kehilangan apapun lah Dunia ini Apapun Anda pernah dikecewakan orang Sampai itu Semudian Tidak dibayar Berapa juta Begitu Memang orang yang tidak mau bayar Sudah ada tagih Dia yang tidak mau Sudah relakan saja lah Semoga Uang itu bermanfaat bagi dia Dan Anda bisa Kerja yang lain Untuk mencari uang lagi Nah begitu juga Anda Jangan mengecewakan orang Juga dengan Apa itu Menggunakan uangnya orang tadi Terus kemudian Anda tidak membayarnya Sama saja itu membuat Jantung Anda juga tidak bagus Anda ditagi terus Anda misalkan ya Ya sudah Saya bayar Saya bayar semampu saya Sudah saya cicil Misalkan begitu Orangnya bisa terima Ya sudah Tenang lagi Anda Anda tinggal bekerja Seperti biasa Dan sisakan uang itu Untuk mencicilnya Setiap bulan sekali Misalkan Begitu saja Enak hidup ini Dijalanin Ketika Anda memang terlibat utang Ya itu Jangan sampai Terus kemudian Anda menjadi pikiran itu Menjadi buntu Malah permasalahnya tidak bisa diselesaikan Oleh karena itulah Saya sebutkan orang-orang yang ada ini tadi Bagaimana dia merawat dirinya itu Dengan melakukan Pergiatan spiritual Menetapkan diri menjadi seorang spiritualis itu sudah otomatis Kalau dia dijalani dengan benar Usianya akan menjadi panjang Menetapkan diri menjadi spiritualis itu memahami Bahwa Di dunia ini Tidak hanya aspek fisik Tapi ada aspek jiwa Dan jiwa ini perlu di asah Agar bisa menjadi energi yang semakin murni Menjadi energi yang semakin murni itu Bukan terus kemudian terhindar dari asap rokok Ini terhindar polusi Misalkan Bukan di situ Pengurnian jiwa itu Adalah pada penghindaran-penghindaran terhadap berbagai macam kekotoran jiwa Kekotoran yang membuat jiwa Berbohong Pelit Apalagi itu ya Suka menyiksa orang Meremehkan orang lain Hal-hal yang memang tidak baik semuanya Hal-hal yang tidak indah di dalam kemasyarakatan Semuanya itu indah Itu yang mengotori jiwa Dan membuat umur orang Menjadi tidak bisa lama Di satu sisi Anda menikmati harta Yang Anda pakai Di sisi lain Harta Anda itu hasil dari kebohongan Anda Ya sudah Gak tenang Jantung ini detaknya udah gak bagus Hormon kartisol muncul Ya cepat mati nantinya Anda Dalam merawat spiritualitas Ketika Anda menetapkan diri untuk menjadi spiritualis Dan menjalankan trapsilonya Sebagai spiritualis tadi Anda merawat diri Anda dengan semedi Semedi itu kegiatan yang berusaha menormalkan jantung Anda Dengan adanya semedi Anda tidak lagi dipenuhi dengan kecamuk pikiran Kegalauan, kekecewaan, hutang, macam-macam ini berusaha dilupakan dulu Konsen ke nafas Di situ Itu kemudian terjadi Kelihatan semedi Ketika Anda semedi Pikiran Anda tidak Bekerja berat Di atas 9 Hz Kalau diukur ya Tapi berada di bawah 8 Hz Dan juga tidak Berada di bawah 7 Hz Karena kalau 7 Hz itu ya Anda tidur Antara 7 sampai 8 Hz Di situlah Pikiran ini menjadi bagus Aspek alamiah di dalam nafas Anda itu Membuat jantung Anda Berdetak secara alamiah juga Secara normal juga Dan itu otomatis Menyaihkan Anda Karena di situ Detak jantung Anda Kealamiahan itu Sesuai dengan kealamiahan yang ada di Segenap jagad ini Kealamiahan itu Sesuai dengan aspek-aspek ketuhanan Itulah karena Yang disebut dengan Manunggaling Kawulolan Gusti Jika diri ini bisa disatukan Dengan kekuatan Tuhan Yang luar biasa Di alam semesta ini Nah semedi Itu bisa Banyak tujuan Saya mencontohkan ada semedi Yang orang bermasalah terhadap Masalah materinya Dia bisa semedi Untuk menyelesaikan Berhadap masalah semateri itu Dengan mantra-mantra Mengenai kemakmuran Nah di Youtube itu Saya sudah Upload mantra Untuk umur panjang juga Di situ Anda bisa sekali Kalau sudah merasa Makmur ya Anda Umur panjangnya bagaimana Nah itu Anda semedi Dan diiringi dengan Mantra-mantra itu Kalau Tidak ingin terdengar orang lain Ada semedi dengan headset Diiringi mantra itu Silahkan dipraktikan saja Mantra-mantra tersebut Saya ambil dari bahasa Jawa kuno Yang teraplikasi Di zaman Majapahit Karena di zaman Majapahit Itulah era keemasan Dari kerajaan Atau Dari masyarakat Di Nusantara itu Pencapaian-pencapaian Yang tinggi itu Terjadi di Zaman-zaman Majapahit Berbagai macam Lontar-lontar bunuh Tentang kesehatan Untuk menyelesaikan Berbagai macam Masalah itu Dengan pengobatan Tradisional istilahnya Sebenarnya Tradisional ya Tradisional artinya Pengobatan yang Diwariskan turun-turun Temurun ya Pengobatan alamiah Begitu itu Itu bisa menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Kesehatan Di dalam diri Anda Begitu Ketika Anda sudah Mencoba menjalani Kegiatan spiritual Dan kemudian Merawatnya dengan Semeti Dan ketika Semeti itu Anda iringi dengan Mantra Mengenai Umur yang panjang Tadi Maka diri Anda Maka diri Anda Akan selalu Terbiasa Terolah Dengan Sesuatu yang Berjalan Alamiah Tenang Sadermung Lakoni Dan Yang lain-lain Ini permasalahannya Terkadang Ada Ada yang Ada yang berbeda ya Dengan Apa itu Ajaran agama Gitu ya Kalau Orang kejawen Saya anggap ini Sebuah budaya Sajalah Budayanya Itu adalah Dengan menjalani Puasa mutih Tidak Dengan menjalani Puasa Seperti yang disarankan Dengan agama-agama Itu tadi Puasa mutih Itu intinya Menahan Nafsunya Untuk Mengkonsumsi Air Minum Maupun Makan Hanya Makan Nasi putih Atau Kalau tidak Suka Nasi putih Hanya Makan Singong Rebus Atau Hanya Makan Apa ya Yang Yang Sederhana Saja Gitu Kemudian Minumnya Hanya Air Putih Ketika Anda Hanya Mengkonsumsi Hal-hal Seperti Itu Maka Makanan Yang Mahal-mahal Itu Yang Penuh Dengan Kolesterol Penuh Dengan Gula Penuh Dengan Macam-macam Itu Yang Membuat Diri Kita Menjadi Tidak Sehat Sebenarnya Di situ Logikanya Ketika Anda Menerapkannya Itu Tidak Dengan Mengkonsumsi Yang Merugikan Tadi Anda Benar-benar Menjadi Seorang Spiritualis Yang Benar-benar Lebih Menikmati Keseberhanaan Daripada Kemewahan Itu Tadi Itu Hidup Anda Menjadi Tenang Gitu Ya Ini Kan Yang Repot Sudah Ada Hutang Tapi Ternyata Tidak Bisa Makan Kalau Tidak Makan Burger Kan Ya Repot Sudah Utangnya Banyak Perlu Dicicil Tapi Tapi Dia Tidak Bisa Saya Tidak Bisa Makan Kalau Tidak Makan Burger Apalagi Burger Yang Biasa Juga Tidak Bisa Saya Harus Makan Burger Kal Junior Yang Sekali Makan 60.000 Misalkan Ya Rebek Nah Kalau Terus Kemudian Ada Banyak Utang Kemudian Anda Menjalani Laku Spiritual Dan Anda Cukup Senang Dengan Menjalani Puasa Mutih Tadi Dengan Laku Tiraka Tadi Kan Menjadi Ada Uang Yang Terkumpul Yang Bisa Cukup Untuk Mencicil Utang Ini Tadi Kan Ini Sudah Ya Semuanya Sudah Bagus Semuanya Nah Di Dalam Kegiatan Mutih Pasal Mutih Atau Kegiatan Yang Dirakat Istilahnya Tidak Boleh Terlalu Lapar Dan Tidak Boleh Terlalu Kenyang Jadi Ketika Anda Lapar Segera Makan Mulai Terasa Lapar Segera Makan Dan Makannya Tidak Usah Terlalu Baya Sampai Kekenyangan Juga Nah Dengan Posisi Yang Seperti Ini Maka Labung Ini Menjadi Stabil Tidak Sampai Terlalu Kempes Sehingga Nanti Emal Gitu Tidak Dikecekan Tapi Stabil Kenyang Lapar Kenyang Lapar Kenyang Lapar Lapar Makan Lapar Makan Lapar Makan Gini Aja Lampung Berbeda Kalau Anda Puasa Yang Ini Puasa Untuk Anuragan Puasa Ngebleng Ketika Mau Puasa Anda Makan Dulu Lampung Yang Seharusnya Makan Segini Ada Kenyang Kan Dulu Wah Lampung Sampai Gini Kemudian Puasa Ngebleng Flet Hapis Mepet Masih Puasa Juga Ini Berbahaya Lampung Nanti Kalau sudah Selesai Ada Makan Lagi Di Berbuka Puasanya Menjadi Bagus Lampung Belum Lagi Kalau Anda Menahan Minum Beresiko Terkena Dehidrasi Juga Tidak Bagus Tubuh Kita Butuh Air Kemudian Kita Tidak Mengisinya Saya Sudah Menjelaskan Bahwa Puasa Puasa Yang Utama Dalam Menahan Hawa Nafsu Bukan Menahan Lapar Dan Haus Lapar Dan Haus Itu Bukan Hawa Nafsu Tapi Itu Kebutuhan Kebutuhan Dari tubuh Ini Tubuh Ini Perlu H2O Perlu Air Sudah Minum Tubuh Ini Perlu Kargoidrat Sudah Makan Diisi Saja Begitu Saya Tidak Tau Teori Kalau Enggak Kalau Ini Tidak Diisi Kemudian Berbagai Macem Yang Nyakit Keluar Tidak Tau Teori Kesehatan Seperti Apa Justru Di Teori Kesehatan Tubuh Itu Tidak Boleh Atau Lambung Tidak Boleh Kosong Lebih Dari 6 Jam Kalau Lebih Dari 6 Jam Maka Dia Akan Berisiko Terkena Gula Dara Terkena Permasalahan Yang terkait Dengan Gula Dara Terkena Dehidrasi Secara Fisik Itu Membuat Orang Gemara Marah Marah Dan Emosional Juga Tidak Emosi Juga Tidak Stabil Disitunya Ya Cobalah Anda Rawat Diri Anda Menjadi Pelaku Spiritual Kalau Masyarakat Indonesia Umurnya Pedek-Pedek Sayang Karena Pengalaman Itu Butuh Waktu Untuk Bisa Menjadi Semakin Apa Itu Cerdas Semakin Piawai Semakin Pandai Menguasai Sebuah Bidang Itu Memang Butuh Waktu Ketika Orang Sudah Mampu Menguasai Sebuah Bidang Usaha Atau Karya Begitu Ya Tinggal Bagaimana Dia Bisa Berkarya Dengan Lebih Banyak Bisa Berkarya Ini Juga Perlu Usia Juga Begitu Jadi Ya Coba Diaplikasikan Orang Kuno Dulu Kalau Anda Tahu Kakek Buyut Anda Yang Menjalani Laku Spiritual Jawa Umurnya Panjang Panjang Berbeda Dengan Orang Orang Tua Sekarang Yang Sudah Melupakan Ajaran Jawa Paling Ya 70 80 Lagi Sudah Sudah Maksimal Orang Orang Tua Dulu Sampai 90 Atau 100 Tahun Bahkan 100 Tahun Lebih Umurnya Karena Tata Cara Dia Dalam Pengelolaan Kehidupan Itu Menjadi Apa Itu Bagus Gitu Ya Jadi Apa Itu Alamiah Tertata Begitu Maka Kalau Anda Pengen Panjang Umur Ya Itu Lakukan Jalani Laku Spiritual Dengan Menjalani Trapsilo Saya sudah Nyebutkan Trapsilo Nyebutkan Di video-video Yang lain Itu ya Trapsilo Intinya Anda Sumeleh Satur Mau Ngelakuni Neremo Yang Pandum Terus Kemudian Anda Jaga Pikiran Ucapan Dan Perbuatan Anda Agar Satu Kata Pikiran Ucapan Dan Perbuatan Anda Agar Selalu Seimbang Pikiran Ucapan Dan Perbuatan Anda Agar Selalu Benar Itu Anda Jaga Terus Nah Kalau Anda Sudah Menjaga Semuanya Ini Tenang Hati Hati Ini Jadi Tenang Jantung Ini Berdetak Wajar Enggak Percaya Kalau Anda Dongkol Kepada Orang Jantung Ini Detak Enggak Wajar Orang Bilang Sakit Hati Sakit Hati Letak Bukan Dijantung Hati Letak Di Sebelahnya Lampung Kalau Lampung Di sebelah Kiri Hati Di sebelah Kanan Dan Hati Itu Fungsinya Untuk Mencari Penyakit Untuk Ini Kan Jantung Yang Berdetak Normal Biasanya Karena Pikiran Anda Kebencian Anda Emosi Anda Ini Akhirnya Menghambat Atau Menyuruh Jantung Ini Berdetak Menjadi Tidak Normal Itu Akhirnya Membuat Sakit Dadanya Akhirnya Jadi Sakit Hati Kalau Anda Sering Sakit Hati Sudah Siap Cepat Mampus Saja Yang Sabar Orang Sabar Itu Subur Subur Panjang Umur Dilukai Seperti Apa Salah Dicaci Orang Misalkan Halah Yang penting Anda Benar Tapi Kalau Anda Pipis Sembarangan Dicaci Orang Ya Jangan Gitu Anda Gak Salah Dicaci Sama Orang Di Salah Salah Biarkan Aja Loh Biarkan Aja Ya Saya Kira Demikian Apa Yang Saya Sampaikan Untuk Ilmu Kesaktian Majapahit Dalam Kaitan Dengan Ilmu Panjang Umur Ini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Untuk Anda Semua Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagat Tep Tep Tar Tep Yang Terima kasih telah menonton!